Bagaimana kita berteman dengan teman yang tidak satu agama dengan kita Dijadikan pertemanan kita ialah ladang dakwah Mu'amalahnya kebanyakan dunia Tapi dijadikan kesempatan-kesempatan Misalnya waktunya sholat, mohon maaf ya Saya kan orang Islam, saya mau sholat Nah, kayak gitu, itu dakwah Tapi di saat dia, teman kita yang kafir ini mendominasi pembicaraan Maka wajib dijahui Maksudnya apa? Dia malah yang senang cerita tentang agamanya Ini bahaya Hati itu lemah Tidak boleh kita ini bergaun dengan orang yang lebih kuat agamanya dibandingkan dengan kita Kalau yang dimaksud ialah pertemuannya tidak setiap hari Hanya kebutuhan kantor Insya Allah tidak masalah Asalkan kita ini tidak membahas ke ranah-ranah perdebatan yang kita ini tidak punya ilmunya Kita ini bisa tahu agama lain itu sesat Manakala kita mempelajari agama kita Begitu juga kita ini tahu orang lain dalam kesalahan Dalam kekeliruan ketika kita ini menuntut ilmu Kita ini paham, merasa kita bodoh Manakala kita ini menuntut ilmu Lagi-lagi kuncinya menuntut ilmu